Hai Assalamualaikum teman-teman kembali lagi dengan saya Irma di channel Irma Tri Austurina kali ini saya akan membuat twist bag yang simple seperti ini hanya menggunakan SC bolak-balik saja dengan bantuan increase SC dan decrease SC ini detail bagian dalamnya dan ada satu ruang saku bagian depan seperti ini jadi di depan ini bisa buat tempat koin ya bagaimana cara pembuatannya simak terus ya hingga selesai pertama kita siapkan bahannya terlebih dahulu ini saya menggunakan 200 gram ukuran D30 ya benangnya dan hakpennya ukuran 3 mm pertama kita buat tali simpulnya terlebih dahulu ini saya tunjukkan cara pembuatannya ya pertama ini cara pembuatan rantai seperti ini jadi kita tinggal jadi kita tinggal ngaitkan seperti ini untuk bagian dasarnya ya kita buat rantai jadi nanti akan saya tuliskan polanya dan caranya seperti ini ini cara dasarnya saja ya ini pembuatan rantai selanjutnya selanjutnya kita buat SC ini setiap SC saya membuat di bagian punggung rantai atau backbumpnya ya jadi di bagian tonjolan rantainya buat SC seperti ini caranya seperti ini ya ini SC ini ini pola pembuatannya hanya menggunakan rantai SC increase SC decrease SC slip stitch seperti itu hanya pola dasar saja maaf tusukan dasar saja maksud saya jadi untuk pemula itu kemungkinan bisa mengikuti kalaupun belum bisa mengikuti silahkan tulis di kolom komentar ya seperti ini ya pembuatan SC lalu kita buat pembuatan increase SC atau satu lubang ini diisi 2 SC gitu ya ini 1 SC pertama di lubang pertama lalu buat 1 SC lagi di lubang yang sama ini increase SC jadi ada 2 SC dalam 1 lubang selanjutnya buat SC lagi jadi kalau misal nanti ada pola increase SC 30 SC increase SC caranya hampir seperti ini hanya bagian awal dan akhir saja yang ada penambahan atau increase SC ini bagian akhir buat increase SC lagi atau 1 lubang diisi diisi 2 SC seperti ini seperti ini selanjutnya kita membuat decrease SC jadi ini 2 tusukan ini 1 di lubang pertama lalu di lubang kedua buat 1 tusukan lagi jadi ada 3 helai benang di bagian hakpen lalu kait jadi 1 itu namanya decrease SC selanjutnya buat SC biasa di tiap lubang lalu 2 lubang di bagian akhir dibuat decrease SC lagi seperti ini jadi bagian awal dan akhir saja seperti yang increase SC tadi selanjutnya saya akan menunjukkan cara pembuatan lubang saku untuk bagian depan setelah membuat 21 baris seperti pola selanjutnya kita akan membuat di baris 22 yaitu increase SC seperti ini lalu buat 10 SC seperti ini ya selanjutnya kita balik baris ke 23 buat 12 SC ini buat SC biasa jadi hanya bagian kanan kirinya jadi jangan bingung untuk bagian polanya ya yang saya tuliskan itu untuk bagian sakunya ini cara pembuatannya selanjutnya ini dibiarkan jangan dipotong benangnya selanjutnya ambil bagian benang yang ada di tengah atau teman-teman juga bisa menggunakan benang satunya gulungan satunya untuk membuat bagian yang kiri seperti ini ya kita mulai di lubang ke 11 jadi lubang 11 ini kita buat 10 SC jadi ini nanti kanan kiri harus sama ya bagian kanan tadi ada 12 lubang di bagian akhir dan di bagian kirinya juga sama 12 lubang gitu ya ini bagian akhir buat 1 increase SC atau 2 SC dalam 1 lubang seperti ini lalu selanjutnya kita buat 12 SC selamat 3 selanjutnya kita putus benang yang ini jadi nanti kita lanjutkan benang yang tidak diputus tadi yang ini diputus jadi teman-teman bisa seperti ini caranya nanti akan ada lubang di bagian tengahnya kita lanjutkan bagian benang yang tidak diputus tadi ini ada di baris ke 24 kita buat increase sc ini 2 sc dalam 1 lubang selanjutnya buat 11 sc jika sudah selesai selanjutnya buat 32 rantai pembuatan rantai jangan sampai terlalu kencang agar nantinya tidak melengkung bagian rantai jadi rantai ini sesuaikan lubang yang ada di bawahnya ini ada 30 lubang maaf 32 sc seperti ini lanjutkan 32 rantai seperti ini lalu kita lanjutkan lalu kita lanjutkan membuat 11 sc di bagian atas yang ini buat 11 sc ini pembuatan rantai saya terlalu kencang teman-teman bisa menyesuaikan sendiri ya agar tidak terlalu kencang seperti ini lalu bagian akhir diisi dengan increase sc seperti ini bagian awal dan akhir sama increase sc lalu di baris 25 kita akan membuat 58 sc dan dilanjutkan dengan pola hingga akhir polanya dilanjutkan lagi ya ini hanya contoh pembuatan lubang saku untuk bagian depan lanjutkan hingga selesai untuk bagian rantai ini kita tetap menggunakan di bagian back pump jadi di bagian punggung rantainya agar nanti terlihat rapi ya usahakan di bagian back pump ini lanjutkan hingga selesai ya dan lanjutkan hingga pola selesai jika sudah selesai seperti ini bagian depannya selanjutnya kita akan membuat bagian dalemannya ini bagian ati dan kainnya lapisan kainnya ini seperti ini jadi bagian atinya seukuran tasnya lalu dipotong setengah cm seperti ini lalu bagian kainnya dari bagian busa ati itu tadi dilebihkan 2 cm untuk bagian menjahitnya lalu untuk bagian saku depannya ini saya akan gunting seperti ini lalu kita sesuaikan untuk membuat lubang di bagian tengahnya ini cara pembuatan saku ya untuk daleman tasnya atau jika teman-teman memiliki cara lain bisa menggunakan cara yang telah sering digunakan jadi bisa dikreasikan sendiri ini cara saya untuk membuat saku dalam jadi seperti ini selanjutnya kita akan jahit bagian kainnya itu tadi ke bagian busa ati cara menjahitnya seperti ini ya jahit biasa ini ditekuk dilipat ke dalam seperti ini lanjutkan hingga selesai jadi untuk bagian sakunya nanti terlihat lebih rapi lanjutkan hingga selesai selesai oh iya ini pola untuk pembuatan bagian depannya ini hasil jadinya seperti ini setelah kita jahit keliling selanjutnya kita akan memasang bagian resleting untuk bagian resleting utama caranya seperti ini di bagian resleting yang utama ini kita belah jadi dua lalu kita akan pasang ke bagian depannya seperti ini ya jangan sampai terbalik jadi bagian rajutannya yang bagian luar akan terlihat di bagian resleting yang luar juga seperti ini selanjutnya kita jahit jahit rajutan dan resleting seperti ini ini usahakan jahitannya tidak sampai keluar rajutan agar tidak terlihat benangnya karena ini saya menggunakan benang warna hitam jadi usahakan tidak terlihat benangnya lanjutkan hingga selesai lalu pasang juga resleting bagian saku depannya jangan lupa nanti pasang kepala resletingnya agar tidak kelewat kelewat lalu jahit mengeliling ini pola untuk bagian belakangnya ini hasil pola bagian belakang lalu ini untuk bagian atas resleting utama lalu ini bagian depan setelah kita jahit bagian resleting belakangnya seperti ini ini saya akan tunjukkan pola bagian atasnya polanya seperti ini silahkan di screenshot lalu kita buat bagian dalamannya untuk bagian belakang seperti ini nanti kita jahit keliling seperti ini jadi bagian pinggirnya itu ada sisa bagian rajutannya kita jahit keliling lalu kita akan memasang resleting di bagian atas seperti ini cara pemasangannya ini bagian dalamannya jadi bagian resleting ada di tengah antara rajutan dan dalaman kainnya seperti ini jadi nanti terlihat rapi selanjutnya kita jahit mengeliling bagian rajutan dan busa atinya lalu kita akan lanjut membuat bagian saku untuk resleting depan yang ini kita buat sakunya saya buat dua helai kain seukuran bagian resletingnya dan dua kain ini ukurannya berbeda seperti contoh ini ini bagian yang lebih lebar kita jahit di bagian atas resleting seperti ini jika teman-teman kesusahan atau kesulitan dalam membuat bagian resletingnya bisa menggunakan cara teman-teman sendiri ya seperti apa cara pembuatan resletingnya seperti ini lanjutkan hingga selesai jika sudah selesai jahit di bagian atasnya kita lanjutkan jahit di bagian kain yang kedua seperti ini ya ini bagian kain yang lebih pendek kita lipat seperti ini dan jangan sampai terbalik ya jangan sampai terbalik seperti ini jadi bagian lipatannya ada di bagian dalam ini nanti yang terlihat bagus seperti ini ya selanjutnya kita akan ukur jadi ini nanti bagiannya seperti itu lalu kita ukur bagian bawahnya juga sama seperti yang bagian atas kira-kira seperti ini lalu kita akan beri bantuan jarum peniti untuk memudahkan kita menjahit ini kita lipat dan rapikan seperti ini bagian lipatannya kita rapikan jangan sampai nanti menghalangi bagian kepala resletingnya kita lanjut menjahit bagian kain yang kedua atau kain yang ada di bawah lanjutkan menjahit hingga selesai selesai jika sudah selesai selanjutnya kita akan menjahit bagian pinggirnya jadi kita jahit keliling ini bagian resletingnya bagian sakunya kita jahit hanya bagian kainnya saja ini untuk bagian resletingnya tetap ditutup ya nanti agar tidak loncat kepala resletingnya ini bagian kainnya kita lanjutkan menjahit lanjutkan menjahit hingga selesai jadi kita jahit dari awal sini ke samping lalu ke atas lagi hasilnya akan seperti ini ini saya bakar bagian pinggirnya agar nanti tidak merudul selanjutnya kita pasang bagian dalaman busa atinya sebelumnya kita akan jahit bagian sakunya bagian saku dalamnya ini bagian saku luar lalu bagian saku dalamnya ini kita jahit agar nanti bisa dibuat kantong di bagian dalam perhatikan dengan seksama cara menjahit bagian saku dalamnya ini ini akan saya tandai yang akan saya jahit ini pastikan bagian kantongnya nanti tidak tidak melewati bagian kantong dalam tadi ya jadi kira-kira seperti ini yang bagian kita tandai kita jahit hingga sampai ke bagian rajutannya jadi nempel ke bagian rajutan tapi tidak sampai rajutan keluar mencabar lanjutkan hingga selesai seperti ini hasilnya kantongnya akan jadi di depan rapi di belakang juga sudah rapi lanjutkan kita jahit keliling bagian dalamannya ini juga sama bagian rajutan ikut terjahit tapi rajutannya benangnya tidak sampai keluar rajutan seperti ini lanjutkan hingga selesai ini setelah kita jahit bagian dalamannya di semua bagian hasilnya akan seperti ini ini bagian resletingnya yang atas juga sudah saya pasang nanti agar tidak terlewat bagian ujung resletingnya nanti akan diteku atau dijahit bagian ujungnya agar kepala resleting tidak lepas ini bagian sakunya sudah terlihat rapi lalu kita akan rajut untuk perbagian ini sudah saya kasih jarum peniti kita kasih bantuan jarum juga untuk bagian sudut-sudutnya selanjutnya kita mulai bagian ini kita rajut atau teman-teman bisa menyambungnya dengan cara lain dimulai di bagian kan tadi di bagian ujung-ujungnya di bagian sudutnya ada 3 SC dalam satu lubang di bagian SC yang kedua kita mulai ini kita mulai rajut di bagian SC yang kedua ini rajut satu lubang satu SC jadi tidak ada yang dilompati ya lanjutkan hingga selesai jadi jahit atau rajut ke perbagian hingga selesai seperti ini hasilnya setelah kita rajut semuanya seperti ini ya selanjutnya kita pasang bagian talinya untuk bagian tali saya buat talinya ini hanya menggunakan 2 SC bolak balik hingga sesuai ukuran yang diinginkan ya lalu di SC keliling seperti ini lalu diberi bantuan ring dan gasper untuk bagian untuk memanjang pendekkan tali seperti ini lalu lalu kita pasang bagian talinya seperti ini untuk bagian sisi yang satunya saya beri bantuan rajutan seperti ini lagi untuk penempatan gasper penempatan ringnya lalu kita jahit ke bagian rajutannya hasilnya akan seperti ini bagaimana teman-teman mudah kan untuk cara pembuatannya terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai sampai jumpa kembali di video selanjutnya Terima kasih.